Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkah 129 Berbesbarat Dan semua anggota terutama yang hadir Alhamdulillah Pada siang hari ini Tepatnya hari Ahad 2G Seperti biasa Kita mengadakan Pertemuan Pertemuan Silaturrohim Himas berkah Satu dan sembilan Yang tepat hari ini adalah ditempatkan Di sini Mudah-mudahan Setiap Pertemuan seperti ini Kita selalu mendapatkan berkah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Mendapatkan tambahan ilmu Yang bermanfaat Pitin wa dunia wa al-akhirah Salawat dan salam Semoga tetap terlimpah curah Kepada baginda rusul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Keluarga Sahabat Dan kita semua Mudah-mudahan mendapat Pengakuan Atau diaku Sebagai umatnya Yang Akan Mendapatkan syafaat Terutama di hari kiamat nanti Amin Di harapan alamin Hadirin Rahimahkumullah Kita Harus benar-benar Bersyukur kepada Allah Tidak terasa Hari demi hari Minggu Bulan Bahkan tahun Tidak terasa Hari ini kita berada Di tahun 2023 Dimana Saudara-saudara kita Baik Dalam ikatan himas Berkah Satu sembilan Maupun Yang lainnya Keluarga kita Teman kita Yang dulu Masih Silaturahim Kumpul bersama Pada tahun lalu Masih Ngobrol bersama Menjelang 2023 Sudah mendahulu kita Kita doakan Saudara kita Baik dalam Ikatan Himas Maupun di luar Himas Yang sudah Mendahulu kita Mereka Termasuk Meninggal Dengan Husnul Khotimah Dan Dan Akan selalu Merasakan Ni'mat Kubur Yang bisa Beri kesempatan Memasuki Tahun 2023 Kita Sama-sama Berdoa Mudah-mudahan Jatah Usia Yang diberikan Oleh Allah Bisa Dimanfaatkan Dalam Segala Kebaikan Hadirin Rahim Wahkum Allah Sebetulnya Saya Setiap Menyampaikan Sepatah Atau Dua patah Kata Di depan Para Alumni Ini Yang Saya Yakin Walaupun Usianya Di bawah Saya Semua Ada Ada Yang 50 Ada Yang 40 Bahkan 30 Dan 20 Tapi Selama Di Bondok Pesantren Itu Jauh Lebih Baik Daripada Saya Baik Dalam Kajian Kitab Maupun Pengalamannya Karena Karena Saya Ini Termasuk Santri Kuno Yang Hanya Bisa Ngelewat Ngaji Ngelewat Ngaji Dan Bukan Berarti Semua Hanya Saya Pribadi Karena Terus Terang Pada Pada Waktu Kurun Saya Itu Banyak Yang Ahli Sorop Ahli Di bidang Nahu Ahli Di bidang Ilmu Falak Paroid Mantek Balagoh Banyak Tapi Saya Sendiri Merasa Tidak Seperti Mereka Apa Yang Menjadi Kendala Karena Mungkin Kelemahan Saya Mondok Di Orang tua Sendiri Al-Mangpullah Bahki Ma'mun Itu Ya Kayak Orang tua Sendiri Karena Saya Itu Manggilnya Wa Setiap Hari Ia Tidak Seperti Yang Lain Mondok Di Sodara Mondok Di Orang tua Sakyenge Ngaji Orang Ngaji Pan Beli Teman Dolan Pan Keluyuran Langsing Nyegah Tapi Kalau Seperti Sekarang Alumni Alumni Uni Itu Semua Ketat Mendapat Bimbingan Yang Ketat Kemudian Hapalan Setoran Benar-benar Dilaksanakan Saya Saya Dulu Enggak Mungkin Yang Lain Alpia Setoran Saya Orang Santri Yang Paling Males Hanya Ketika Suatu Saat Beliau Abah Ki Subhan Menjempatkan pulang Dari Pesantren Sebelum Berangkat Lagi Beberapa Saat Di Rumah Santri Setor Alpia Baru Saya Ngapalkan Alpia Kalau Abah Subhan Berangkat Lagi Udah Berhenti Lagi Makanya Yang Namanya Ketun Kalau Bahasa Inggrisnya Hanjakal Itu Belakangan Kalau Tahu Seperti Ini Saya Dulu Wokel Waktu Yang Sudah Lewat Tidak Bisa Diulang Kalau Saya Mudah Lagi Nanti Lagi Wokel Kayak Santri Sekarang Setoran Alpia Sampai Selesai Bahkan Sungsang Dibalik Dari atas Kebawah Saya Pribadi Boro-boro Sungsang Samsung Lu Serang Saya Ia Menghapal Alpia Cuman Tidak Seperti Sampai Sekarang Itu Tadi Ketika Setor Baru Setor Ngapalkan Abah Subhan Berangkat Lagi Berhenti Setor Itu Itu Kelemahan Saya Saya Sering Ketika Pertemuan Pertemuan Para Pejabat Sekopaten Berbes Di Aula Pernahkosantan Asal Apia Ketika Bahayai Sambutan Sebagai Tuan rumah Cerita Ini Pernahkosantan Dulu Berdiri Tahun Sekian Tahun 70-an Tuh Santri Asli Santri Bapak Kiso Imun Orang Banjar Harjo Saya Langsung Sembunyi Orang-orang Pada Mana Orangnya Kiso Imun Orang Banjar Harjo Asli Santri Bapak Cuman Sayang Disini Kurbisa Dolan Dolan Nantok Saya Ditembak Langsung Di depan Para Pejabat Tapi Saya Gidadi Roi Surya Orang Tau Ngaji Dolan Nantok Dari Roi Surya Saya Sembunyi Sengaja Empat Begitu Selesai Acara Orang-orang Pada Ngejar Saya Ya Allah Kiso Imun Alhamdulillah Jedengan Beruntung Jadi Santrinya Mbak Ma'amun Ya Beruntung Tapi Beruntung Cuman Orang-orang Ngaji Orang-orang Ngaji Doa Doa Masayih Laula Rito Masayih Kalau tidak ada Doa guru Tidak ada Rito guru Itu yang Terpenting Ngaji Singokal Singgiat Dan itu Yang terpenting Mendapat doa Dan rito Dari guru Sekali Saya merasa Ya Allah Apalagi ini Kemarin Ini momen Yang sangat Apa Mendebar Bukan mendebarkan Mengagetkan Saya sama sekali Tidak tahu Tahu-tahu Beberapa hari Sebelum pelantikan Saya Diundang Ke PC Ada apa ya Ini Diukur Bikin jazz Loh Kok saya Mau diberi jazz Ya Saya tidak tahu Jadi apa Jajaran apa Saya sama sekali Tidak tahu Satu Miskomunikasi Karena Saya sama sekali Sampai sekarang Tidak pernah Memegang Hp Kecuali Hp jadul Tidak punya WA Tidak punya Informasi Apa-apa Tahu-tahu Diukur Jazz Saya pulang Tiga hari Menjelang Pelantikan Surat undangan Penjendengan Berangkat Nanti H-2 Ambil Seragam H-1 Geladir Sik Kemudian Tanggal 7 Nanti Pelantikan Saya ini Sebagai apa Tidak tahu Sampai Berangkat Mau dilantik Saya ngobrol Sama teman Yang lain Bagi Di jajaran Apa Saya tidak tahu Nih Teman saya Nih Di hp Ah saya tidak percaya Ini Mustasar Masa orang seperti saya Mustasar Ternyata Betul Begitu dipanggil Dari 17 Poro Kiai Ulama Yang ada di Kabupaten Brebes Saya termasuk Nomor 11 Waduh Ke atas 10 Ke bawah 6 Saya ini Terus terang Pribadi saya Seperti ini Jadi mustasar Jajaran Poro Kiai Abah Yaesubhan Abah Kia Amin Masudi Seh Soleh Basalama Kiai Yang lainnya Saya Nyelap Di situ Tapi ya Itulah Mungkin karena Berkah Dari Penduk Pesaten Asalafiah Al-Makpullah Bahki Makmun Dan Kiai Yang lainnya Abah Yaesubhan Dan seterusnya Dapat pimpinan Dari beliau-beliau Saya Walaupun Orang yang Paling males Orang yang Paling Hanya tidur Makan Tapi ya Itulah Keberkahan Dari beliau-beliau Mudah-mudahan Panjenengan Semua Yang Mudah-mudah Tapi Mendapatkan Pelajaran Pendidikan Dari Asalafiah Dari Poro Masayih Poro Guru Yang Hapal Curmiah Amriti Alfiyah Sohar Magnun Dan sebagainya Mudah-mudahan Kedepan Akan menjadi Orang-orang Yang Mulia Orang-orang Yang Berharga Baik Di masyarakat Maupun Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Al-Amin Berhadir Dengan Memasuki 2023 Kita Harus Bisa Meningkatkan Dalam hal Kebaikan Baik Dunia Pun Ukrawi Orang-orang Itulah Termasuk Orang Yang Beruntung Baik Dalam Segi Dunia Apalagi Ukrawi Orang Berusaha Jualan Dagang Kalau Hari Kemarin Untungnya 10.000 Hari Ini Dapat 20.000 Itu Termasuk Orang Yang Beruntung Karena Hari Ini Hasilnya Lebih Baik Daripada Kemarin Apalagi Dalam Ukrawi Yang Hari Kemarin Tahun Kemarin Dalam Kegiatannya Ya Kurang Begitu Aktif Mungkin Karena Banyak Kesibukan Tapi Hari Ini Tahun Ini Kegiatannya Lebih Aktif Dalam Kebaikan Ya Seperti Ini Selaturahim 129 Yang Tahun Kemarin Kurang Aktif Sekarang Diperbaiki Lebih Aktif Itu Berarti Orang Beruntung Barang Siapa Hari Ini Lebih Jelek Dari Kemarin Hari Hari Ini Lebih Jelek Dari Hari Kemarin Itu Rugi Orang Berdagang Kemarin Hasilnya 50 ribu Hari Ini Kok 5 ribu Itu Kan Rugi Dalam Segi Ukrawi Ibadah Silaturahim Beribadah Baca Quran Digir Solawat Lain Sebagainya Tahun Kemarin Bagus Tahun Sekarang Mengurang Itu Berarti Termasuk Orang Yang Rugi Makanya Yang Tahun Kemarin Sudah Aktif Di Alumni Sudah Aktif Di Himas Berkas 109 Sekarang Misalkan Merosot Rugi Makanya Harus Bisa Ditingkatkan Ini Pertemuan Seperti Ini Sebetulnya Berikutnya Harus Lebih Banyak Lagi Yang Namanya Berebes Barat Banjar Harjo Tanggungan Kersana Tanjung Losari Lima Kecamatan Soba Kalau Hadir Semua Berapa Jumlahnya Ditung Nah Kalau Kita Ingin Seperti Yang Sampaikan Tadi Nomor Satu Lebih Baik Dari Kemarin Kita Pegang Berpegangan Kepada Apa Rasa Memiliki Ketika Ada Acara Alumin Seperti Ini Kalau Saya Tidak Hadir Nanti Orang Lain Gimana Tapi Kalau Kebalikannya Tidak 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 Pas Sama Pikirannya Kosong Amor Terimakas Wilayah Banjar Hajo Temangkat Kek Kersano 50 Tanggungan 100 Tanjung Losari Oh Pinuh Kari-kari Pong Temangkat KPH Orang Keresanan Nasar Apa Yang Ngomong Pendapatan Jadi Harus Punya Apa Rasa Memiliki Kalau Saya Tidak Hadir Barakali Yang Lain Tidak Hadir Yang Yang Paling Harus Pikirkan Sohibul Bet Duh Orang Itu Biasa Rajin Berangkat Kalau Saya Tidak Berangkat Kasihan Apalagi Sudah Menyediakan Seperti Ini Tempat Sediakan Panggung Taruk Disediakan Sonsistem Sediakan Segala Burubul Diluan Datang Astag Wala Harus Memiliki Sepat Orang Orang Angger Yang Orang Taka Bukan Orang Lihat Orang Tek Semua Seperti Itu Pikirannya Datang Kabe Pinung Meren Tapi Laman Sabalik Ya Orang Terdatang Kaya Kaya Batur Datang Orang Terdatang Kaya Batur Datang Sarwa Seperti Pikir Datang Karunya Karunya Jadi Saya Hanya Selaku Alumni Yang Dituakan Ya Memang Karena Bukan Tua ilmunya Bukan Karena Pengalaman Ngajinya Bukan Tapi Karena Memang Usianya Paling Tua Saya Mungkin Kalau Menghitung Saya Di bawah Nengan Umurnya Saya Baru Dua Nenam Umurnya Teman Kewalik Enam Dua Enam Dua Sekarang Memasuki Dua 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 Tiga Berarti Enam Tiga Hampir Enam Tiga Laman Cara Ngariung Dina Kita Lah Tepantes Iya Jama Pangkolot Nung Ragebra Ya sebetulnya Saya Karena Apa ya Semangat Ada Aduh Seneng Ketemu Sama Teman-teman Walaupun Tidak Satu kurun Tapi Nambah Teman Nambah Saudara Yang tadinya Tidak tahu Oh ini Orang Kersana Ini Orang Pak Losar Mohon maaf Ya sebetulnya Saya Pengennya Hanya hadir Saja Yang Isi Mau itu Yang Baca kitab Monggo Yang muda-muda Saya Hanya Ingin Mendengarkan Saya Hanya Ingin Datang Saja Setelah itu Merasa Memiliki Duh Masya Allah Lalu Bahasa Orang Perajaan Peerian Perajaan Kerjaman Bareto Tuh Apa Apa Peerian Bahasa Jawa Nek Kepokoh Lagi Bien-bien Langkah Alumni Saya ini mumpung anak Perteman seperti ini Saya kesempatan ya Allah senang Kalau dari dulu ada perteman seperti ini kan Jalan terus Ya mungkin kalau Dikumpulkan sejak kurun saya Bahkan sebelum saya Sebetulnya ada yang lebih tua dari saya Walaupun masuk ke Asalapiah Saya 76 akhir Beliau itu Sekitar tahun 77 Itu Kiai Mansur Abbas Aslinya Cilimus Desa Timbang Saya habis Lebaran kemarin silaturahim Sama keluarga kesana Itu lebih sepu dari saya Cuman ya mondoknya dulu saya Cuman itu senior saya Itu guru saya Kemarin ketemu kesana alhamdulillah Sebenarnya ada itu Kalau Semenjak kurun saya Sampai terus nyambung Dari dulu ada alumni seperti ini Mungkin hidup Wah Ini Segini juga alhamdulillah beruntung Baru muncul tahun kemarin Pas pertemuan pertama kali Hal bihalal di Cirebon Di Palimanan Masya Allah luar biasa Banyak sekali Banyak sekali alumni Asalapiah Itu pun Tidak hadir semua Apalagi hadir semua Ya mungkin Ribuan lah Parirja saja Parirja saja dulu Atau usul sama Mohasis sama pengasuh Ya coba Saya langsung menghadap Ke Al-Makfurlah Mbah Kimakmun Langsung Saya biasa komunikasi bahasa Sunda terus Karena beliau memang Asli Sunda Wah Di Parirja Loba Orang tua Anu Narosgen Hoyong Masantren Putra Adi Dungragi Jawaban dari beliau Memang Ari maneh daik Mengurusan Kembalikan Namun bahasa Inggrisnya pun Ari kongelem Ngurusi Mulang Kenapa sih Karena waktu itu Memang Abayi Subhan Masih di Pondok Nyipuroh Di Pondok Di Muniha Di Pondok Masih di Pondok semua Yang muda-muda Yang sepuh memang Ada Cuman yang muda-muda Yang semat Masih di Pondok Akhirnya Ya insyaallah Wak Abdi siap Akhirnya dari perja Beberapa Satri Putri Ditempatkan Di belakang rumah itu Belakang rumah yang lama itu Yang sekarang Yang menempati adalah Itunya Muniha Di belakang itu Bikin kamar-kamar Di situ Ya setiap hari Saya yang Memberikan pelajaran Ketika Beliau Di Puroh Di Muniha Datang Dari Plered PGA disana Datang Yuk Diulang Eh Ngomonglah Sampian baik Ya saya Kalau memang Menjenengan Disana Ini mumpung Menjenengan pulang Ke rumah Diulang Ya baru Yuk Puro Muniha Mulang Santri Putri Ketika beliau Berangkat lagi Saya lagi Tapi Alhamdulillah Akhirnya Datang dari Indramayu Juga ada Di Cirebon Ada Alhamdulillah Itu pertama kali Orang pareja Di sana Akhirnya Setelah Jumlahnya banyak Kemudian dibikinkan Khusus Pondok Putri Sampai sekarang Yardilah Ribuan Itulah Jadi pengalaman Saya itu Karena Ngaji Si jarang Ngaji Sakeyenge Cuman Sering Mendapatkan tugas Dari guru Eh Santri Dadebi Ketika Ya sering Saya cerita Kiai muda Tiga Kiai kolil Kiai kusairi Yang satunya Kiai Bukan Bukan Safik Kiai sapik Bila-bila itu Ngisi pengajian Jumat pagi Di MI Tempatnya Jumat pagi Yang hadir Ibu-ibu Datanglah Utusan Kang Soe Mun Abai Orang bisa ngisi Pengajian Jumat Terus Menjenengan Kok ngisi Dih Tapi karena guru Yang nyuruh Yaudah saya datang Ngisi Depan Ibu Ya itu gitu Belajar Akhirnya bukan Satu dari tiga Kiai muda itu Semuanya Kiai holil Yang Kiai sifat Bawa surat Masih kecil Yang Soeimun Kiai surat Singabah Dibuka Soeimun Diisi pengajian Jumat Waduh Kiai sapik sama Datang lagi Kiai soeimun Akhirnya Tiga-tiganya Sering nyuruh saya Waduh Gimana ya Bismillahir Bukan saya Mengajari Masyarakat Keluagi Saya hanya Sam'an Wata'atan Sama guru Wis di Kongkon apa Baik Siap Kongkon mulang Kongkon Isi pengajian Ya itu Belajar Akhirnya Sering Kemudian Sering Diajak Jamiahan Jamiahan Itu Kiai muda Yang tiga Itu Sering Sering Ajak Saya Eh Mono Jadi MC Mono Jadi Sering Itu Kita Belajar Yang Lebih Masya Allah Lagi Pengajian Kajian Tafsir Munir Yang Disampaikan Oleh Mbah Kimakmun Di Masjid Jamah Sudah Penuh Semua Tahu-tahu Nyai Sepuk Nyai Berarti Apa Emaknya Mbak Abah Kesubahan Soymun Eh Untung Apa Kayak Jamah Wispada Teka Kumpul Warnek Masjid Cerebon Durung Teka Terus Sepripun Kayak Ngisi Ngan Adih Loken Kulo Muntun Wantun Wah Muntun Kisah Iran Muntun Kis Langas Ngelam Beliau Muntun Muntun Apamalik Kul Awis Kuan Bah Akhirnya Masya Allah Awis Ya Meneruskan Balagan Mbak Amun Saya Gak berani Saya Masa Buka Tafsir Munir Berarti Ada Kesalahan Ya Yang penting Saya Hadir Langsung Dibuka Ini Bapak Ibu Mohon Maaf Nyul Ngapun Tene Ini Biasa Pengajian Yang Ngisi Romo Kiai Ini Kabarnya Sawa Kesah Teng Cirebon Dareng Rawu Menawi Kulo Sing Ngisi Kosongan Angsal Boten Angsal Temenan Ya Ngajak Ngobrol Mohon Ngaji Orang Sanggup Jamaah Nyambah Ma'amun Saya Suruh Ngisi Ngobrol Ngobrol Bapak Ibu Kulo Nikit Yang Sunda Asli Sunda Botan Salib Ngomong Jawa Laku Si Bisa Tembak Laku Si Bisa Ya Bisanya Bisa Jawa Jawa Kasar Boten Selimun Mis Patik Pasti Kekon Miss Maning Kulau Mali Wah Ya Siapa Maning Kon Si Miss Bisa Ya Allah Akhirnya Si Paling Mengagetkan Saya Nongkrong Sorenya Abis Ngisi Jam Ma'ah Itu Pengajian Jumatan Pagi Sabtu Saya Nongkrong Di Emper Masjid Ibunya Kiholil Mbah Majemah Saya Mohon Gimana Ke Mohon Saya Bukan Mau Itu Dongeng Ba' Wiss Cerita Mene Tuku 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 Ganyong Pengen Sarapan Karakowen Santri Dipanggil Dijak Sarapan Wong Sugih Kira Kira Gelem Apa Ya Gelem Nem Namun Bukitu Dingburi Di Belakang Istrinya Kiholil Namanya Nyinok Ibunya Kisifah Jarembai Jepah Nok Kek Jukut Nah Lau Kek Neng Sarapan Karo Soimun Sarapan Karo Wong Tua Sambil Sarapan Ngobrol Soimun Komka Pinteran Temen Beripun Simbah Abong Abong Aneh Pornakan Macan Korn Kayak Macan Maning Botong Kusik Kucing Mbah Cerita Aku Kwe Weruh Simbah Korn Kening Asam Mbah Kiai Arif Kwe Beruang Pinter Ya Niko Bu Yotek Kulo Mbah Kulo Kulasi Botan Saga Nomor Orang Ternyata Hapal Hapal Silsila Hapal Keberadaan Jadi Mbahnya Mbah Kimamun Mbah Kimamun Kalau saya Berarti kan Buyut Ngobrol Ya Sote Buyuteku Kulo 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 Saga Nopo Mbah Pinter Bisa Ngisi Pengajian Kimamun Laka Maning Botan S S Saga Nopo Daripada Kosong Botan S Kulo Kengkeng Mbah Wanya Emut Akhirnya Sering Langganan Anggar Lewat Emut Mana Pengen Sarapan Kero 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 Kelo Ya Muga Muga Minggu Samping Samping Untung Kedekatan Saya Dengan Keluarga Seperti Itu Karena Waktu Itu Memang Santri Sedikit Saya Masuk Lungur Itu Santri Kalau Tidak Salah 7777 7 7 Santri Kemudian Tambah 10 11 Termasuk Ustadz Wari Waktu Itu Berapa 2 Hiji Bukan 2 120 Hiji Salikur Akhir Sampai Saya Pulang Boyong Itu Sampai 50 Santri Luar Biasa 50 Sati Ketika Beliau Mbahki Makmun Sedo Wafat Abai Subhan Masih Dipondok Pulang Ke rumah Cerita Sampai Saya Allah So Imun Keprimen Nyong Masih Mondok Bapak Newis Langka Kep Santri Semene Seket Lohkan Pada Betah Akhirnya Masya Allah Luar Biasa Abai Subhan Bukannya 50 Protol Habis Semah Just Terus Noik Sampai Sekarang Sampai Ribuan Subhan Allah Alhamdulillah Masya Allah Luar Biasa Ilmunya Manfaat Manfaat Ilmunya Abai Subhan Luar Biasa Bukan Hanya Pengasuh Penoposantren Beliau Di Jamiah Nahdodul Ulama Saya Tahu Sendiri Perjalanan Beliau Dulu Di Cabang Jadi Rois Suryah Di Kabupaten Tidak Melalui Wilayah Lagi Tidak Melalui Provinsi Lagi Langsung Jadi Pengurus Besar Jadi PBNU Suryah PBNU Masa Luar Biasa Dua Beliau Sekarang Sangatlah Beruntung Kalian Semua Mempunyai Kiai Mempunyai Guru Yang Langsung Ngaji Di Depan Beliau Bukan Hanya Ngasuh Penoposantren Yang Ribuan Tapi Beliau Sebagai Jajaran Rois Suryah PBNU Masya Allah Mudah-mudahan Ilmunya Semakin Bermanfaat Pondoknya Semakin Luas Yang Saya Dengar Sekarang Satu Salpihah Dua Tiga Empat Udah Menyebar Di sana Selur biasa Ini Di Daerah Kaligangsa Saya Dengar Tanya Ada Orang Ini Pak Kiai Saya Daerah Songgom Tual Luar biasa Masya Allah Itulah Kalau itu Pantes Abahnya Macan Putarnya Macan Kalau saya Kucing Hanya Mungkin Ketempelan Berkahnya Karena Sering Disuruh Itu Masalah Kegiatan Yang Satu lagi Saya Pernah Saya Baru Saja Ijajah Manakib Ke Mbah Makmun Ijajah Manakib Ya Mungkin Satu Dua Hari Ada Orang Bang Sri Tahu Ya Bang Sri Datang Ke Mbah Makmun Pak Yayi Kuloniki Utusan Saking Bang Sri Nyuhun Dewa Sakten Manakib Kapan Benjing Sonten Bada Maghrib Bada Isa Gih Aku Tahu Setua Orang Sanggup Benge-benge Keluar Akhirnya Priben Lamun Nyong Ngongkon Santri Oleh Beli Yang Monggo Kersane Abayai So Emun Kulon Mal Sik Ayah Nau Wak Orang Bang Sri Hayang Pang Manyakin Manakib Kan Abri Nambai Ijajah Kemari Kan Maca Maca Acan Baru Di Ijajahi Kemarin Satu Dua Hari Belum Sempat Mengamalkan Pang Macakin Manakib Bang Sri Aduh Sanggup Sanggup Nges Sahde Lama Manet Tidak Akhirnya Bismillah Perangkat Pada Magrib Sampai Bang Sri Ternyata Giai Bang Sri Udah Kumpul Semua Bentar Ini Sing Panteka Bang Bonde Pantekanya Kucing Sing Teka Akhirnya Kucing Kucing Diam Saja Mau Mulai Ngabun Kucing Sanggup Loh Kucing Mos Manakib Didepan Giai Giai Di Jangan Sing Asal Mandat Bapak Pun Kucing Pantekan Maun Kucing Purun Mos Manakib Tapi Sing Hat Dorot Panjangan Sing Nutub Panjangan Kucing Mas Manakib Maun Ngibun Akhirnya Sepuh Bang Yang Sing Buka Hat Dorot Sing Itup Doa Yang Terkaring Masa Luar biasa Barang Balike Oli Berkat Sabrak Angel Berkat Duduh Berkat Duit Yang Nyedihan Mbah Kimamun Sing Tekan Nenyo Pan Matur Ning Abah Yai Bis Pengi Akhirnya Berkat Di Digeroyok Rencang Santri Santri Oli Berkat Mana Akhir Ntkb Barang Kesuk Kesuk Gulok Soan Oli Berkat Beli Angsel Akhir Beli Kata Teknik Santri Yai Bener Masya Allah Itu Pengalaman Jadi ya Artinya Apapun Yang Ditugaskan Oleh Guru Ya Selagi Mampu Yai Siap Yai Satu Yang Saya Tidak Sanggup Cerita Ini Abai Subhan Itu Padahal Masih Mondok Tapi Karena Ada Jedau Waktu Sebelum Berangkat Lagi Itu Jadwal Pengajian Itu Banyak Di Almanat Itu Suatu Suatu Saat Tegal Sama Cirebon Itu Abai Subhan Itu Ngasih Waktu Yang Tegal Malam Hari Ini Yang Cirebon Malam Hari Berikutnya Tapi Ada Kesalahpahaman Yang Diberi Waktu Pas Waktu Itu Dua-duanya Jemput Dari Tegal Datang Bawa Mobil Dari Cirebon Bawa Mobil Akhirnya Saya Dipanggil Pengajian Tegal Kalau Tegal Kalau Berapa Mending Tegal Kalau Cirebon Sampai Dia Among Pengajian Pengajian Tunggu Tunggu Abai Subhan Tunggu 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 Saya Nolak Sama Sekali Akhirnya Dijak Musawarah Dua Panitia Gini Aja Ngeten Mawon Yang Golo Yang Yang Setunggal Masa Disigar Dilorok Ini Siapa Dulu Yang Sore Sore Mulai Kemudian Yang Kedua Yang Malam Tegal Cirebon Akhirnya Ya Alam Kayak Bocaca Esot Akhirnya Ya Itu Dua 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 Seperti Itu Akhirnya Yang Satunya Sore Badaisa Langsung Jemput Berangkat Durungan Sambutan Durungan Apa Apa Sehingga Begitu Dibuka Langsung Nyongisi Oh Jam 10 Cabut Yang Tegal Cirebon Masya Allah Abai Subhan Memang Sejak Masih Bujangan Masih Jaka Itu Luar Biasa Saya Yang Tahu Sendiri Saya Ada Lagi Pengalaman Abai Subhan Dipanggil Pengajian Tapi Bukan Hanya Ceramah Diskusi Tentang Ya Zaman Ya Bukan sekarang Dulu Tapi Apalagi Sekarang Ceramah Hanya Berapa Menit Tapi Diskusi Diskusi Tentang Bagaimana Kok Al-Quran Harus Pakai Tafsir Tidak Cukup Terjemah Terjemah Diskusi Beliau Cerita Sama Saya Aku Ceramah Ceramah Menit Dijak Diskusi Dijak Diskusi Diktal Doktor Diktal 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 Zaman Diktal 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 masuk akal ya kata beliau Abah Kisuban eh nih begini Hai jangankan Al-Qur'an kalamullah Hai kalau salah tafsir salah arti Wah bahaya mankola filqur'an birokih falyata bawa mak adahu minanar barang siapa menerjemah Al-Qur'an tanpa tafsir Hai hanya terjemah sendiri sakye ngek sama tunen ngutang dewek nerjemah Al-Qur'an wis palyata bawa siap-siap aja gawek uplingan neraka coba Hai kalau menerjemah Al-Qur'an tanpa tafsir ilmu tafsir wis Hai apalagi Al-Qur'an kalau nih contoh saja itu yang saya heran itu Abah bisa bantu setiap mencontohkan bisa pas lho Hai ye ada orang perempuan bawa bayi masih kecil berangkat dari Tegal mau ke Jakarta di bus kan zaman dulu tulisan Hai dilarang mengeluarkan anggota badan gitu kan ada tulisan Hai itu kalau tidak pakai tafsir Hai dilarang mengeluarkan anggota badan Hai bayinya nangis pengen Hai nyusu membaca dilarang mengeluarkan anggota mengeluarkan susu anggota badan bukan Hai anggota badan bukan Hai taat sama aturan bus sama sekali nangis orang dengan susu tegak sampai Jakarta coba bayinya gimana Hai bayi sepanjang jalan yang harus nyusu harus tetapi tidak dikasih karena takut dilarang melakukan anggota badan Hai karena tidak pakai tafsir ya bayinya mati Oh kelaparan penyusu tapi tafsir yang maksud mengeluarkan itu bagaimana diangkat badan keluar bus pan bus dulu kan selek jendelannya tonggol tangan itu yang dilarang bukan melakukan badan Hai itu tafsir hanya tafsir bus Hai apa lagi Al-Quran di tafsiri dengan pendapat sendiri tanpa ilmu tafsir waduh bahaya jadi setiap ada pertanyaan tidak pernah habis jawaban itu beliau Aba Qisubhan luar biasa Masya Allah ya bener-bener ilmunya luar biasa Hai saya dulu Hai kalau tidak salah sekitar tahun 81 atau 82 Mbah Ki Ma'mun itu ada akan ada acara bahasul Masya di Kuningan Hai ulama se-Jawa Barat tempatnya di Kuningan Hai karena Mbah Ki Ma'mun aslinya orang Jerebon dan juga domisi diberbesi itu masih deket perbatasan Jawa Barat itu dapat undangan Hai dan soalnya Hai dapat sejumlah kalau tidak salah 32 masalah apa saja tentang khilafia Hai Adan kedua Jum'ah kunut subuh talqin mayit itu sebagainya lah aswajar dan sebagainya saya dipanggil saya imun saya datang Ayanan wa Iyewa Rekbasul Masail di Kuningan ulama sa-Jawa Barat tah soalnya Hai terus kemahawa Hai pang nulisken jawaban anak kopok soal 32 pang nulisken jawaban anak terset jawabannya gimana dikira saya suruh karang suruh ngisi kye kewak nungiangan jawaban mani nulis mau Hai dibaca nomor satu bagaimana hukumnya darah-darah beliau itu tidak ngambil kitab Hai menunjukkan mon tuh candak kitab anu jod sekian halaman sekian baris sekian ada di otak saya yang ambil kitabnya dibuka dibuka jod sekian dibuka halaman sekian yang nama kitab kan 12 ya Allah 232 soal tinggal menunjukkan tuh kitabnya jod sekian halaman sekian baris sekian saya tinggal buka belak eh paslun ya wa tulis sampai mana wa sampai beliau tidak melihat kitabnya sayang buka sayang baca sayang nulis apa-apa Masya Allah Hai sampai hanya beberapa menit selesai kalau saya masuk mau bahasa Masail satu soal saja sapu peting bukan kitab dulu waktu belum ada lampu listrik saya masih muda tuh Deden belum lahir Agung tahun sudah lahir masih kecil pakai lampu kitab ngora ya dibukaan untung nama tanam masih ngora mematai nama tersanggupi ya Wow sapu peting satu soal tidak ketemu jawabannya tidur saya tidur ya Allah bahwa ma'amun datang Hai datang di impian hanya datang saja tidak memberikan tuh jawabannya datang bangun ya Allah ada apa ini ya langsung dibuka ketemu ya mungkin itu ada barokahnya dulu pernah suruh mencari jawaban di kitab yang nulis langganan setiap bau masul masail kitab di buka pakai lampu lampu non karena gembreng non ketiduran mencari jawaban satu soal saja semalam ketemu bah ma'amun 32 soal tidak dicari hanya mencari hanya mencari hanya mencari hanya mencari hanya mencari setelah selesai ditulis jawabannya wapun tenwa upami abdi nulis nah buku wios deh iya tuh kajen jawaban untuk dibawa kekuningan besok tulis dulu di buku saya sampai sekarang ada Alhamdulillah 32 soal itu masalah hilafiwa adan kedua jum'ah kunut subuh talqin mayid tahlil apa alu sebagainya masalah itu luar biasa saya bener-bener jadi kunci jawabannya apabila saya sulit mencari jawaban masalah itu cari ada di situ masya Allah luar biasa itulah mungkin cerita dari saya bukan mau idoh ini hanya pengalaman saya dulu saya terus terang ngaji sih masya Allah wis ya mungkin sepondok dari tujuh sampai dua pulih mungkin saya yang paling bodoh mungkin yang paling nggak bisa ngaji tapi itu karena mungkin rido dan berkahnya doanya dari guru itu ya yang sampai sekarang walaupun saya tidak bisa ngaji tidak bisa baca kitab tapi ya Masya Allah terasa ada manfaatnya ya bukan berarti saya apa artinya memamerkan itu dan ini memang sejak saya pulang dari lungragi ya ketika ada apa-apa sering orang yang konsultasi masalah masalah hukum padahal saya saya sendiri bukan ahlinya tapi entah kenapa itu ada satu pengalaman nih ada satu Kiai seorang Kiai ada masyarakatnya datang Pak Kiai saya ini punya anak mau diakikohi lupa setelah selesai acara puputan baru inget waduh kok saya nggak akikoh akhirnya ngambil kambing mau akikoh hai 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 WiFi waktu itu bisa dibagi kan daging mentah ada kikoh kan cikoh saya enggak selamatkan nge songlimahan hasilur masak deh itu masih lumana ke arewe kumake lamun etha daging dibaikin atah nabai waduh saya aduh saya juga seperti itu pengalamannya datang ke saya saya waktu itu pas lagi ini bikin rumah saya lagi ngaduk ngaduk pakai sepatu but jebol kei datang polisi bisa saya dek waduh jangan-jangan polisi meriksa kayu bising kayu cati ternyata Assalamualaikum salam aduh jana tokiyai keren ngaduk kaneng atau udah imah dewek saya ngaduk ayon kiyai ayo satu detik pertanyaan oh atu dong na jawab kan buka kitab saya langsung cuci tangan di kaki langsung ambil kitab ta kiyai jawaban anak masih al-abdol al-abdol kalau kurban itu memang dibagikan mentah kalau akikoh dibagikan yang sudah dimasak al-abdol ya kemudian apabila yang harus dibagikan masak mateng kemudian bagikan mentah boleh-boleh saja itu kan abdol yang paling utama itu akikoh sudah dimasak tapi misalkan tidak dimasak boleh tuh kitab nata saya waktu itu kalau tidak salah bajuri dibuka plak dibuka bajuri nih di bajuri boleh akikoh dibagikan mentahnya tapi abdolnya itu harus ya alhamdulillah kitab sudah dibuka atuh mendingan nanya orang nukergawe suruh buka kitab itulah disuruh memang kalau santri itu sangat dibutuhkan dimana-mana makanya harus peka ketika ditanya oleh masyarakat dibutuhkan ulah malas-males kita pernah dibuka mesti ayah ayah satu lagi saya pernah ada kejadian orang mau akikoh sapi ternyata kiai-kiai disitu tidak ada yang memperkenankan oh waktu itu akikoh pakai sapi akikoh mbak terjadi akikoh pakai sapi akhirnya pakai mayoran sapi saya 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 suruh saya laporan saya pak kiai saya kiai-kiai orang akikoh sapi temenang si caksaha cakyai oh nak kita pakai sapi buka kitab nak berjalan tentang binatang tentang matan tentang hitungan kurban itu sama akikoh juga sama boleh kurban pakai sapi boleh akikoh pakai sapi boleh bahkan yang lebih hebat lagi kalau orang akikoh sama korban akikoh dilaksanakan pas merenrek puputan pas pada haji mencit sapi saparok jang korban saparok jang hikoh boleh yang lebih aneh lagi sapi hiji tujuh bagian jang akikoh ongkoh jang korban ongkoh jang makan ongkoh boleh misalnya tujuh bagian yang tiga untuk kurban yang tiga kikoh yang satu tidak masuk silahkan ambil sepertujuh boleh menangkap kapka kitab dibuka kapka tuntas mudah-mudahan jeneng semua yang pintar-pintar yang alim-alim ya ulah males kitab dibuka kurang yang sekolot anu ngajina bahela guys padu ngajib baik tinggarti ayo bayan kita karunya kan nanyakan karunya sangat sangat dibutuhkan dibuka kita nah ya bisa akhirnya saya sampaikan di basul masail tingkat MBC Bacarhajo ya ternyata poro kiai sepuh juga pendapatan sama oh iya boleh sapi itu boleh untuk kurban dan boleh untuk akiko kalau kambing itu satu orang kurban kalau sapi untuk tujuh orang tapi ada lagi cerita dulu pada zaman muasis nah lama ada orang kaya punya sapi 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 metal sapi 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 datang kakiai pak kiai orang boga sapi gede kacida orang keluarga dalapan yang korban etak karena sapi hiji asupan te tujuhan sapi mah aduh sapi gede pak kiai bisa selap kun hiji gak bisa kak unggal kiai tebisa datang ke salah satu muasis nah itu ulama inilah NU kebijakannya pak kiai etak bisa orang orang korban sapi tapi jang dalapanan bisa coba muasis bisa jadi orang NU santri ini harus bijak bisa kudalapanan orang orang ngajak ngak ngak bisa iu pak kiai bisa hebat hebat pak kiai hebat kayaknya etak sapi jangkung gede wuh jangkung etak bapak anurek milu korban jama dewasa kabe ayah berakletikan etak berakletik bisa nekar sapi itu bisa iu gede bisa ngak ngak unggah kan mbak sapi berarti sapi tambah hiji oh nyanya pak kiai gitu gitu kayaknya jawab lama tapi bijak langsung tuh bisa tuh bisa etak muasis itu lama nanya kak ngak kiai kalau usad tuh bisa nanya kamu asis bisa sapi udah lapanan tapi kan sapi gede karunya unggah mbak hiji ngak mbak kak sapi ini anjur anggar sapi hiji mbak hiji dalapan entah maka pintar tapi bapada padak gitu kak anu bener pintar anu bener lah bisa kak bisa 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 itulah pengalaman jadi ya memang semuanya dengan pengalaman kita adaptasi dengan masyarakat yang baik akhirnya masyarakat oh ya ini orang bijak oh santri salah pihak palalinter kang komarudin pintar pintar kb saya doakan dan saya nyatakan ini semuanya adalah santri-santri yang pintar yang alim yang ilmunya insyaallah bermanfaat untuk pribadi keluarga dan masyarakat umumnya bangsa dimanapun jangan khawatir kalau orang punya ilmu hentir dari seorangan kang komarudin orang mana coba orang berebes jadi orang tegal 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 reja tetap baik manfaat siapa lagi ini orang maskur orang para reja orang 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 gede manfaat diab disaster manfaat asal bisa adaptasi dimanfaat kan ilmunya ilmunya ilmu lainnya oh nanya bisah kayak ilmu tenang larang dek kurang lima setahun paduh nanya baik wanya piro nanya sya adbilir masyarakat mudah mudahan sekali lagi ini jam 12 lebih ini hanya obrolan biasa, bukan mau idoh, apalagi tausia, bukan ini pengalaman saya waktu di pondok memang ngaji kurang ngapalkan angot tapi mungkin karena berkah dari doa dan ridho guru ya sampai seperti ini mudah-mudahan mohon doa dari yang muda-muda saya mudah-mudahan bisa istiqomah menghadapi situasi apapun yang mudah-mudahan dengan semuanya menjadi orang yang istiqomah dan ilmunya manfaat sekian saja, kurang lebih mohon maaf haturnuhun ke Ustadz Muhammad Pauji anuto siap segalanya dan berikutnya silahkan dimusawarahkan apa yang pernah disampaikan waktu di Kang Komaruddin bulan kemarin tentang hal biah halal monggo dibahas akan seperti apa dan ini kebetulan Ustadz Hamdi gak bisa hadir yang monggo barangkali ada amanat dari beliau apa yang perlu disampaikan dan saya sendiri saya sendiri sejak khaol maulid itu belum sempat soalan sama Abai Subhan kemarin hanya ketemu itu dalam acara pelantikan jadi saya belum pernah menyampaikan belum sempat menyampaikan nanti jawabannya seperti apa kalau hal biah halal ya akan datang itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh